Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan bukti potong ya menggunakan aplikasi DGP Online e-Bufot, e-Bukti Potong Pajak dalam langkah pembayaran pajak akreditasi lembaga akreditasi mandiri kependidikan jadi untuk LAM ini pembayaran pajaknya itu diberikan kepada pihak kampus untuk yang melakukan pembayaran melalui bukti potong pajak ini jadi tutorial ini sebenarnya saya buat untuk pribadi saya sendiri agar saya tidak lupa tahapan-tahapannya dalam melakukan bukti potong pajak lembaga akreditasi mandiri oke langkah pertama tentunya kita akan login di alaman di alamat DGP Online ttps-djp-online-pajak.co.id kemudian kita login kita masukkan NPWP di universitas kita kemudian kita isikan kita isikan kata sandi kita isikan kodea sabcanya kita klik login oke setelah kita masuk oke setelah kita masuk kita menuju ke halaman lapor ya informasi kita berada di informasi halaman daripada kampus kita nama kampus kita ada NPWP-nya dan kita klik ke lapor ya klik lapor oke sudah itu lapor kemudian kita klik trapelaporan ya trapelaporan oke kita pelaporan kemudian kita klik bufot anvikasi bufot anvikasi kemudian selanjutnya kita pilih pajak penghasilan kemudian kita pilih PPH pasal 4 ayat 2 15 22 23 ya kita pilih yang ini kemudian kita rekam rekam bukti potong ya kita pilih rekam bukti potong oke kita isikan tahun pajak tahun pajak sekarang kemudian kita isikan NPWP lembaga akreditasi mandiri ya ini ada di ini ada di invoice invoice pembayaran atau bisa kita akses ke alaman web lambdig cara pembuatan bukti potong pajak disitu ada NPWP lembaga akreditasi mandiri kita masukkan NPWP-nya oke kita klik NPWP lembaga lambdig oke di akan berhasil oke muncul namanya lembaga akreditasi mandiri kependidikan selanjutnya kita klik berikutnya kita klik berikutnya kita isikan beberapa informasi disini kode objek pajak yakni jasa sertifikasi langsung kita klik saja jasa sertifikasi oke kemudian ini tidak usah diisi nah ini disini kemudian kita isikan sesuai sesuai infois sesuai infois atau tagihan yang ada pada lembaga akreditasi mandiri kebetulan ini adalah kami mengurusi akreditasi minimum program studi baru kami jadi kita ditagihkan sejumlah 5 juta ya untuk mengurusi biaya akreditasi program studi minimum bagi program studi baru jadi kita isikan jumlah tagihannya maka disini akan terlihat tarif 2% maka ini adalah PPH yang dipotong atau dipunggun jadi 100 ribu ini kemudian nanti kita akan bayar ke kantor pos atau ke tempat pembayaran bukti potong pajak kalau kami disini biasanya saya lakukan pembayaran di kantor pos dengan menggunakan ODE billing nanti kita akan buat billingnya jadi kita bayar 100 ribu selanjutnya kita klik berikutnya selanjutnya kita tambah dokumen daftar tambah dokumen pilih dokumen kita sebagai bukti pembayaran nanti hasil dari pembuktian potong pajak kita di mana di pajak apa di kantor di kantor pos ya di kantor pos itu nanti kita akan unggah di laman lamdik yang diunggah itu adalah invoice pembayaran dan bukti potong pajak slip pembayaran dan bukti potong pajak nomor dokumen ini kita isikan sesuai dengan pertentuan pertentuan tinggi itu sendiri ini cuma nomor dokumen saja jadi saya isikan sesuai dengan kode daripada program studi kami 24 tahun ini nomornya ini terserah bukan sesuatu yang seragam kemudian tanggal kita isikan tanggal sekarang kita tambahkan jadi selanjutnya setelah muncul nama dokumen nomor dokumen dan tanggal kemudian kita klik berikutnya kita klik berikutnya kita isikan penandatangan sebagai nah ini kita pilih pengurus kalau kami disini saya kebetulan di DJP ini nama pimpinan kami sudah masuk sebagai sudah terimput dalam sistem sehingga oke kemudian pilih yang mendantangani selanjutnya apabila terdapat kesalahan dalam pembuktian pemotong untuk kelebihan maka pihak yang akan diajukan adalah pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya ditambah pemotong dan atau pemotong PPH atau pemindah bukuan oleh pemotong atau PPH jadi ini saya tidak terlalu persoal akan ini tentang saja pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya jadi saya saya cuma menginginkan tahapan-tahapannya kemudian kita klik simpan data berhasil simpan apakah Anda ingin mereka muktip potong pajak lagi ya tidak jadi kita akan cek ini ini yang di atas ini ini adalah bukti potong pajak yang belum kita posting yang belum kita posting berarti belum muncul e-billingnya tagihannya jadi kita cek kembali untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada lambdig oke ini tampilannya nama lembaga kerasi mandiri yang harus perhatikan di sini nomor dokumen bukti potong pajak bukti pembayaran dan ya oke saya cukup oke selanjutnya kita pilih menu posting untuk memposting ebu hot kita kita klik tahun pajak 2024 masa pajak Mei kita posting kita klik tahun pajak kita klik posting oke anda akan memperlukan SPT oke posting oke oke selanjutnya kita akan lihat kembali daftar kemudian sudah di posting yang di atas tadi ini sudah di posting selanjutnya kita simpan ya simpan kita lihat lihat ini yang kemudian akan kita unggah ya kita akan unggah ke laman lamdik bersama dengan slip pembayaran slip pembayaran biaya akreditasi oke kita save oke selanjutnya setelah kita simpan kita akan buat kode e-billingnya ya kita buat kode e-billingnya kita pilih menu SPT masa SPT masa kemudian kita klik tahun perekaman bukti penyetoran tahun pajak dari 4 yang tadi bulan Mei kita cek kita lihat ya ini ini tadi PPH yang dipotong yang 100 ribu tadi kan total 5 juta jadi PPH 2 persen ada 100 ribu kemudian kita buat kode e-billingnya kita klik kode kebuatan kode e-billing berhasil oke sekarang kita cetak e-billing cetak e-billing simpan saja dulu e-billing oke sudah ada e-billingnya jadi sudah selesai pembuatan bukti potong kita tinggal kita ke mana kantor pos atau ke tempat pembayarannya dengan melihatkan id e-billingnya ya jadi dipastikan ketika nanti ketika cetak e-billing pastikan muncul e-billingnya sampai muncul ketika tidak muncul berarti ada kesalahan jadi itu oke jadi sekian tutorial ini terutama tutorial ini saya buat untuk diri saya sendiri agar saya tidak lupa sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati